Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Gubernur, Bupati, Kuali Kota, yang datang dari seluruh penjuru tanah air, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, hadirin hadirat yang saya muliakan. Izinkan saya untuk memupakkan secara singkat sebagian dari program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang sudah kita kenal bersama dengan sebutan Asta Cita atau delapan Cita delapan program utama yang ingin dilaksanakan oleh Kabinet mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 yang akan datang. Yang kita harapkan bersama akan menjadi basis untuk mencapai cita-cita yang sangat besar yaitu pada tahun 2045 terwujudnya Indonesia emas, Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia ini. dari delapan Asta Cita itu, kami memilih empat cita yang dianggap sangat relevan terkait dengan pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dulu berada di bawah satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Dari delapan Asta Cita itu yang relevan dengan tugas-tugas kami dalam pembangunan di bidang hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah pertama, cita pertama, nomor satu, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memperkokoh ideologi Pancasila merupakan kewajiban kita semuanya. Kita telah menjepakati Pancasila sebagai asas wasafah negara kita yang harus mendasari seluruh kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang kita ciptakan di negara Republik Indonesia ini. Dalam konteks cita yang pertama ini memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM maka tiga kementerian yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pertama-tama adalah pemenuhan layanan akses terhadap keadilan mencakup revisi atau penataan ulang berbagai peraturan-peraturan yang ada dan kemudian juga melakukan upaya di bidang penataan kembali birokrasi di negara kita ini. Yang ingin dikedepankan adalah bahwa kita harus membangun sistem hukum nasional kita yang secara umum di bidang publik kita mempunyai satu sistem hukum yang sama dan di bidang privat kita mengakui adanya keberagaman sesuai dengan prinsip yang kita anut bersama slogan dari negara kita binika tunggal ika adanya kemajumukan di bidang hukum. Di pusat pemerintah pusat menciptakan satu norma hukum yang sama di bidang hukum publik tapi mengakui keragaman di bidang hukum privat begitu pun di daerah-daerah sesuai dengan asas rotunomi daerah dapat menciptakan norma-norma hukum yang didasarkan kepada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus mengakui adanya keberagaman di tengah-tengah masyarakat kita. Kita menyadari bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dan bidang hukum merupakan bidang yang tidak terkena otonomi daerah. Hukum kita satu kebijakan hukum nasional kita satu dan kita berharap seluruh daerah dapat menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan umum yang diciptakan oleh pemerintah pusat baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ini sangat penting oleh karena adanya kepastian hukum merupakan satu persyarat mutlak untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara kita. Cukup banyak kajian-kajian akademik yang menunjukkan bahwa terciptanya hukum yang didasarkan kepada keadilan dan kepastian akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan. Negeri kita mutlak memerlukan hukum yang berasaskan kepada keadilan dan kepastian. Kemudian terkait juga dengan memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan HAM ini Kementerian Hak Asasi Manusia telah mencanangkan juga berbagai program yang tentu tidak dapat kami sebutkan satu demi satu pada kesempatan ini tapi yang paling penting adalah membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita karena pada dasarnya pengakuan dan penghormatan serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM bagi setiap orang dan menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu asas dalam membangun sistem hukum nasional kita pelayanan kepada publik pembangunan ekonomi pemberataan dan sebagainya kemudian kementerian imigrasi dan pemasyarakatan juga berkewajiban dan berkeinginan untuk terus meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian terutama juga berkaitan dengan pengamanan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan khususnya juga terkait dengan pengamatan di daerah-daerah perbatasan dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita nyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan walaupun cukup banyak peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka tapi keberadaan kaum HP nasional yang baru ini memberikan harapan baru dimana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianud oleh masyarakat kita sendiri baik berasaskan kepada hukum adat hukum tradisi hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan ke dalam hukum pidana nasional kita dalam waktu yang singkat setahun ini pemerintah harus menyelesaikan lima undang-undang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru yang penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan penjeraan seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kolonial tapi lebih mengedepankan restoratif justice lebih menekankan kepada keadilan restoratif yang berintikan kepada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya perdamaian ketentraman dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat restoratif justice bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pekembangan hukum masyarakat kita karena hukum adat dan hukum islam mengedepankan adanya aspek restoratif dimana para pihak disuruh untuk bermusyawarah berdamai mencari jalan tengah menyelesaikan konflik kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan oleh negara jadi kita menciptakan sistem hukum baru yang berasaskan kepada kesadaran hukum rakyat kita diselesaikan kepada adat hukum agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita sesuai dengan palsafah Pancasila yang kita anud bersama kemudian yang kedua adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang juga merupakan bagian daripada astacita program kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ini kementerian yang berada di bawah jajaran kementerian koordinator hukum ham imigrasi dan pemasyarakatan adalah memperkuat pengamanan terutama di perbatasan memberikan pelayanan memberikan pelayanan yang baik di bidang keimigrasian kependudukan izin tinggal dan sebagainya yang kita harapkan akan mendukung investasi di tengah-tengah masyarakat kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan dalam hal ini juga kementerian hak asasi manusia berusaha bekerjasama dengan kementerian-kementerian terkait terutama yang menangani bidang pendidikan di mana penyusunan kurikulum pendidikan kita harus berbasiskan hak asasi manusia demikian juga proses pelatihan dan sosialisasi di bidang hak asasi manusia pada umumnya kemudian cita yang ketujuh dari delapan cita ini yaitu memperkuat informasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan pemberatasan korupsi dan dakoba yang tadi sudah dijelaskan oleh Menko Polkam Pak Budi Gunawan dalam hal penegakan hukumnya adalah keunangan beliau di seluruh jajaran Polkam tapi dalam konteks penciptaan norma hukumnya itu berada di kementerian koordinator bidang hukum HAM dan imigrasi dan pemasyarakatan yaitu bagaimana kita menciptakan norma-norma hukum baru dalam membangun sistem politik nasional kita birokrasi kita yang betul-betul merasaskan keadilan kepastian dan demokrasi yang terakhir yang ke delapan yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan tingkungan alam budaya dan seterusnya ini terkait langsung dengan pembangunan dan kesadaran di bidang hak asasi manusia dan Pak Natalius Bigai ya seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai Menteri yang menangani urusan HAM dan kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia melindungi hak asasi manusia dan kemudian juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama baik di masa lalu masa sekarang dan pencegahan supaya tidak terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM di negara kita ini demikianlah pokok-pokok yang dapat kami sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita bersama lebih kurang saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas arahan bidang hukum HAM imigrasi dan pemasyarakat